Intro Terima kasih Shalom Orang menado itu terkenal sebagai sebuah provinsi yang semangatnya heroik Shalom Terima kasih perkenalkan nama saya Saya lahir bernama berbeda Jadi saya lahir dikasih nama Wang Tianchen Jadi orang setengah bingo apa itu Karena saya lahir dari Papa Mongolian Mama Menado Jadi yang menado tapi Mama bukan tapi Papa Cuman Papa China Mama Menado kolaborasi yang luar biasa Membuat anaknya seperti sekarang Dari situ saya punya prinsip bahwa ternyata Tuhan itu cukak bercanda Orang menado bilang Tuhan itu suka baku sedu Bayangkan Bapak China Mama Menado lahir anak muka batak Serius loh So susah bahasa menado Inga Anda orang menado mulailah hari ini belajar bahasa daerah Karena pemerintah pun meminta kita untuk belajar bahasa ibu Jadi jangan cuman bahasa Jakarta bahasa Indonesia doang bahasa menado juga harus diajari Saya lahir dari Mama Menado Saya tidak tinggal di Menado Saya tinggal di Beijing dari kecil Jadi kita tinggal di China Saya pulang Indonesia umur 9 tahun kita sekolah SD umur 10 tahun Karena bayangkan bagaimana lebih tua di dalam kelas Anak-anak lain umur 5-6 tahun kita umur 10 Dom panggil di dalam kelas palak Dom panggil kita di kelas palak Palak bahasa menado itu kepala desa Karena so tua Dan saya adalah stand up comedy Indonesia satu-satunya yang tetap concern dengan Sulawesi Utara Coy Anda harus bangga jadi orang menado Jika Anda belajar sejarah menado tidak pernah dijajah oleh bangsa Belanda Orang Belanda datang ke menado cuman menumpang tinggal Banyak ibu-ibu yang fermoi Jadi kalau ngoni orang menado asli harus bisa sadiki-sadiki bahasa Belanda Biar cuman bahasa Belanda gaul Dan saya adalah stand up comedian Indonesia Satu-satunya orang menado yang bermain film Solebih dari 20 film Film terakhir yang tayang kemarin adalah Ops ada Vampir Sekarang lagi tayang Gila Jiwa Sebelumnya ada komik 8 Komik 8 kita jadi bencong Pakai rok Kita di TV pendeta bauni satu Indonesia Pelayanan di gereja pendeta marah-marah Mongol Kamu anak Tuhan Siapa jadi bencong Mongol langsung bilang kembalikan perpuluhannya Perpuluhan dia minta giliran jadi bencong dia marah Disini hadir banyak oma-oma banyak opa-opa Saya bangga Mana anak muda menado yang ada di Jawa Timur Ada Harus Banggalah dengan daerah asal anda Kolaborasi menado Jawa melahirkan ibu yang sangat fermoi sekali Kan memang gak tuh luar biasa Mongol bapak foto dan beliau langsung dapalian nyonya dan sopirnya Memang susah Kita soja di stand up dari 2011 2014 baru diakui sebagai artis dari sulur Dulu orang menadonya pernah anggap kita artis Karena mukanya mendukung Saya hari ini di Malang Sampai di Malang seluruh bandara minta foto di Mongol Sampai di Nado nyanda ada Gak ada yang minta foto coy Mongol sampai sengaja itu koper Lalu lewat tujuh kali Sapa tahu ada yang minta foto? Gak ada Dan orang-orang menado memang om beskov orang Belanda bilang Dia liapak kita cuman dari jauh Oh dia Bisaek kan Kenapa bawa-bawa kegantengan kan tidak ganteng sih Bisaek itu jelek pak artinya Coy Coba anda lakukan penyelidikan Satu-satunya provinsi di Indonesia Kalau pulang rapi Itu cuman Manado Pasawat semua mendarat di Samratulangi Pasti basmengken Padahal nyampe Manado setengah 2 subuh Turun pasawat pada dadanya ada yang jemput Cuman gaya Emang bener-bener luar biasa Saya gak diterkenal di Manado Saya punya papa rohani itu papi Gilbert Yang harusnya dia hotbah Yang datang om Johan Sama Hamba Tuhan Manado yang luar biasa Jadi kalau saya suka Kalau udah soal Manado Saya selalu sharingnya ke beliau Saya bilang papi Saya ke Medan bareng ceribel Saya lebih banyak yang dimintain foto Kenapa? Karena di bandara sopir taksi semua Jadi memang sopir taksi Bahwa foto demo Memang katu matching Di Manado Aduh bapak di sorga kita Sampai setengah stress Sekian mah orang Saya sharing sama beliau Saya bilang papi Kenapa saya gak daya minta foto Anda tau papi Gilbert bilang apa? Mongol Ngana baca kitab Lukas Yesus pun tidak dikenal di kampungnya Apalagi ngana Mongol Oh iyo Betul Yesus kan tidak terkenal di kampungnya Apalagi Mongol Ya sudah iyo iyo Dp besok kita balas Kita langsung bilang Kekristenan Agama Islam dan Kristen Sepakat ada tiga orang Yang gak mungkin masuk sorga Di Al-Quran Ada yang dibilang Yang tidak masuk sorga Adalah orang yang berdosa Ada hadisnya Di Al-Kitab ada ayatnya Kedua yang masuk sorga Itu bencong Kenapa bencongnya masuk sorga Karena menurut Al-Quran dan Al-Kitab Di sorganya ada salon Jadi kalau bencong masuk sorga Mau bahwa apa di sorga Ya ada karjaris yang sudah jurnya Osa masuk Yang ketiga yang masuk sorga adalah Lihat kiri kanan Anda Adakah orang yang berbadan gemuk Godek orang ada bilang Ngana bilang padianya Maso ngana Kenapa orang gemuk gak masuk sorga Karena Al-Quran dan Al-Kitab Sepakat pintu sorga itu sempit Bakurus Bakurus ngoni Biar masuk Kalau orang Kristen bilang begini Om Mongol kita gak usah lewat pintu Kita pakai pengangkatan Baca kitab kolose Satu malaikat Angkat empat orang Dua godek Dua kurus Malaikat bateria Bos besar Dari sorga bateriannya Usa gak na-bawa Gak na-titip Gak usah dibawa titip Saya adalah stand-up komedian Beragama Kristen Dan 2011 Saya selalu bilang di TV Bahwa saya beragama Kristen Saya tidak malu Karena ini agama saya Kenapa harus malu Dan yang kedua Saya adalah stand-up komedian Yang belum pernah ditegur oleh siapapun Saya belum pernah ditangkap polisi Saya belum pernah ditegur oleh TNI Saya belum pernah ditegur oleh KPI Tapi saya pernah ditegur oleh gereja Saya pernah disidang oleh seluruh gereja di Indonesia Karena kenapa? Karena saya pernah stand-up Dan itu ada di Youtube Saya bilang di Indonesia sekarang banyak pendeta bodoh Pendeta se-Indonesia ngamuk coy Saya sidang Itu di Cikini Mongol sendiri Yang sidang 24 orang Saya baru tahu bagaimana rasanya Rasul Paulus Di sidang di depan makam agama Yang sidang Mongol umur paling muda itu 69 Semua seopak-opak Saya punya alasan kenapa saya bilang banyak pendeta bodoh Karena pendeta kalau berdoa suka keterlaluan Selalu minta Tuhan suruh datang Pernah dengar doanya Tuhan Hadirlah di tempat ini Disuruh datang Anda tidak baca Alkitab kalau Tuhan datang kiamat? Pernah baca kalau Tuhan datang apa yang terjadi? Ya Pak Ngana suruh datang So siap Ngana Tuhan Hadirlah di tempat ini meninggal kita Pak Nganya ada sisa Jangan dipanggil Karena Tuhan kita adalah Tuhan bukan teceluh Cina turun naik turun naik Bukan kasihan Pendeta marah-marah loh Pas saya kasih Oh iya benar juga Anda baca kitab Yohanes Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita Betul? Ngana suruh dia turun Kenapa ngana kira Tuhan Yesus bermain benteng? Ini terlalu hot nguh nisai Jadi kalau saya stand up Maksudnya mat to the point Saya kalau dimarahin gereja Saya pernah marah-marah gara-gara doa tutup mata Anda bayangkan kita doa tutup mata P.A. mim hilang tuh HP Apalagi pendeta sekarang kalau berdoa Kayak baca deklamasi Tuhan Terima kasih buat kasih mau hilang tuh dompet Jadi orang tanya ke Mongol Mongol doa yang benar tutup mata atau buka mata? Kenapa doa tutup mata? Karena abad ke-16 daerah Inggris Raya ada yang namanya penyihir Mereka beribadah di gereja Penyihir ini lalu lalang di luar gereja Supaya kita gak ngeliat mereka Keluarlah keputusan untuk suruh tutup mata Karena di Alkitab gak ada ayat pendukung doa tutup mata Ada di Matius 6 Tentang hal berdoa Perintahnya yang disuruh tutup pintu dan jendela Bukan mata Pak Masuklah ke kamarmu Kuncilah pintu dan jendela Yang dapat suruh tutup mata Di kitab taurat disuruh kita Angkatlah tanganmu Maka Tuhan akan turun Itu doa yang benar Kenapa tutup mata? Jadi orang nanya Jadi Mongol kira-kira ini doa yang benar tutup mata atau buka mata? Kalau buka mata juga dilema Kerukunan keluarga kawanua Jawa Timur Bikin ibadah pantai di Kutebali Pendeta yang pimpin doa Tuhan Enggak berkati acara kami Semua buka mata Lewat bule Pakai bikini Yang laki pasti akan baterai Oh haleluya Dilema Jadi yang benar doa tutup mata Pak buka mata Doa yang benar adalah Buka tutup Karena ada ayat pendukung di Alkitab Berjaga-jagalah dan berdoa Satu berdoa Satu jaga Loh Saya pernah tinggal di asrama di gereja Penster Dapat ikan ekor Kan kita pasti senang Oh haleluya Tuhan baik Mari kita berdoa Mujisa terjadi Ekor jadi kepala Darah Yesus Ih Kiapa tak tukar Sebelah langsung ngomong inget dek Nudu dosa Oh iyo Kak Markitam peikang hilang Ini bagaimana Doa lah berjaga Tutu satu Sebenarnya stand up komedi itu enak Pak Enaknya dimana Karena kita cuma 15 menit stand up Pulang bawa doi 40 juta Dan saya adalah stand up komedi Indonesia Terajin membayar pajak Harus bayar Alkitab yang suruh Bukan pemerintah yang suruh Yesus bilang di Alkitab Bayarlah apa yang menjadi bagian dari Raja Bayarlah apa yang menjadi bagian dari Tuhan Saya rajin beri perpuluhan Serius Saya setiap bulan ngasih perpuluhan coy Emang lu pikir gua gak sakit hati Sakit hati gua ngasih perpuluhan Besoknya gua liat ibu gembala anting baru Ribu Apalagi orang menado Sokase 10 juta ke gereja Tau-tau ibu gembala pake cincin baru Ribut ibu-ibu di belakang Ya Tuhan Dia ada pake cincin Siapa yang tau Rica Gorontalo Rica Gorontalo adalah Rica yang cabai yang paling pedas di dunia Kecil-kecil bu Apalagi yang hebat Bahkan setan pun Setan tertinggi sekolahnya itu dari Indonesia Anda boleh nonton semua film horror di negara manapun Belum tentu setannya sarjana Indonesia ada setan sarjana Namanya suster nyeso Kenapa suster nyeso sarjana Karena sebelum dia jadi sarjana Suster nyeso kuliah di akademi keperawatan Berarti suster nyeso S1 Berarti negara kita hebat Apa yang gak enak dari bangsa kita Indonesia adalah negara terjorok di dunia Dalam hal ngupil Orang menado bilang Ambe tai idong Kenapa jorok Saya pernah manggung di Beijing Saya pernah manggung di Hongkong Di Australia Amerika Singapura Thailand dan Malaysia Indonesia udah dari Aceh sampe ke Papua Saya manggung Saya liat orang bule Kalo ngupil itu enak Ambil Langsung diselepet Enak orang bule Indonesia beda Ambe Dia goyang Kenapa harus dipelintir Kenapa gak langsung begini Enggak dia aja goyang begini Dimana letak joroknya Buangnya Bule diselepet Kita selalu dititip Dimana jadi daun Di lift Di DPI tang Dia bagai Kadang baju temen Jorok loh coy Apalagi Indonesia yang jeleknya Indonesia adalah negara terkepo di dunia Rasa pengen tau bangsa Indonesia luar biasa Terakhir kasus bom di Sarina Sebelumnya ada bom di Paris Bom meledak Paris kosong Indonesia tabu balai Bom meledak 10 menit Ngumpul orang di Sarina Lagi tembak tembakan bukan tiara Bahwa siapa itu ya Polisi lagi nahan ini Ada mobil Polisi lagi tembak tembakan sama teroris Keluar lewat apa Tukang sate Lu bayangin lagi ada teroris Dia jualan sate Hebat negara kita Indonesia negara yang gak boleh denger orang Kentut Serius coy Orang bule mah nyantai Orang bunyi bunyi aja Kita gak boleh Ada orang yang bunyi Put kita di luar siapa itu Gak pergi Ditungguin sambil cuci tangan Orangnya keluar kita ngomong Oh elu Ini kenapa sih dia yang kentut kita yang libet Ini kan aneh Indonesia kedua dinyatakan sebagai negara penghasil lagu anak kecil terbodoh terbanyak di dunia Anda tahu lagu anak kecil paling bodoh pertama lagu apa Burung kutilang Di pucuk pohon cemara burung kutilang berbunyi Bersiul-siul sepanjang hari Nyanyi sama-sama yuk Dengan tak jemuh-jemuh Mengangguk Angguk Sambil ber Saya beli tuh burung bos Gue penasaran sama burung kutilang serius Ngongol beli pelihara dua tahun gak pernah bunyi trili li Enggak pernah Enggak pernah lagu beken bodoh patoran Burung kutilang gak bersiul-siul sepanjang hari bos Dia sehari bersiul dua kali Jadi kalau dia bersiul-siul sepanjang hari Ini burung nyaba nafas Serius Lagu anak kecil terbodoh kedua adalah menanam jagung Kita nyanyi sama-sama Cangkul, cangkul, cangkul yang Menanam jagung di belur kita Saya udah nanya sama petani se-Indonesia Bagaimana cara menanam jagung Ternyata gak dicangkul pak Cuman pakai kayu Kenapa harus cangkul Udah begitu cangkul yang Coy kalau terlalu dalem mati tuh bibit Ngana ini nanam jagung apa nanam jenasa sih sebenarnya Ini kan aneh Ada lagi lagu bintang kecil Bintang kecil di langit yang Kaluar habis acara Lihat ke atas Itu langit biru apa hitam Hitam Saya di depan presiden Saya pernah stand up Waktu masih zaman pak SBY Saya nanya lagu balon kau ada lima Warna pertama warna apa Merah Merah kuning kelabu Merah muda dan Solimai Masih ada satu warna lagi ya belum Warna Hijau Berarti balon ku ada enam apa ada lima Ini yang bodongan apa kita Balon ku ada lima itu warnanya ada lima Gak enam Warna pertama warna apa Hijau Bukan merah Yang bikin lagu balon ku ada lima itu warna pertama hijau Bintang kecil di langit yang tinggi Bukan di langit yang biru Buta warna kalau mana bilang itu biru Balon ku ada lima warna pertama adalah hijau Tetapi kenapa nih boleh dinyanyikan oleh anak kecil Efek sampingnya Meletus balon hijau Hatiku Bayangkan anak umur lima tahun Cuman gara-gara balon hijau meletus Hatinya kacau Oduh Tuhan nih Kenapa harus galau Cuman gara-gara balon Dan kita sebagai kerukunan keluarga kawanua Jawa Timur Harus mendukung program pemerintah yang namanya menukar kembali tabung gas 3 kilo Karena menurut penelitian tabung gas 3 kilo Gampang meledak Kenapa beliau gampang meledak Karena warnanya hijau Jadi kalau di rumah ada tabung gas 3 kilo Pindah ke warna pink Nih takutnya dia bus meninggal Yang penting santai Saya udah mau tutup aja Karena kasihan makanan so dingin Orang menado pak Saya boleh jujur Kami kelemahannya menado pak Makanan Pokoknya orang menado kalau selia makanan leher sebagaram Dan memang kami orang menado Lalu provinsi yang tidak diundang oleh Tuhan Yesus Disadiam memberi makan buat 5 ribu orang Karena 4 suku yang luar biasa Ada menado, ambon, batak, dan papua Kami punya satu konsep yang sama Habis makan babungkus Jadi buat panitia Buat nyari tau Saudara coba cek tas Semua yang hadir pasti ada kresek di dalam Alasan for smoke all besok dang Sudah Yang penting Apapun bentuknya Saya sangat mendukung kegiatan seperti ini Sebagai warga para kitab perantau Yang ada di Jawa Timur Dimanapun anda berada Hindari yang namanya narkoba Buat anak-anak muda Jangan pernah menggunakan narkoba Karena narkoba bukan sebuah solusi buat hidup kita Tetapi narkoba membuat hidup kita jadi gak nyaman Saya gak pernah jadi duta narkoba Tetapi saya selalu concern dengan hal yang sama Hindari narkoba Karena kalau anda kedapatan lebih dari satu ons Udah meninggal Jadi orang nanya lebih bagus bagaimana Bekeng Jawa Timur Tuhan Fly-Fly Kau memakai Dan bilang Ikan asin Yesus lewat Untung lupa Karena kami di menado Ada namanya bubur menado Bahasa menadonya itu Timur Tuhan Pakai mie Kau ikan asin yang ada bakar setengah Tetangga langsung lewat Boleh meminta Orang menado memang selalu begitu Itu yang membuat orang menado itu hebat Menolong orang Orang menado itu luar biasa Tapi orang menado kalau minta Memang bikin Aduh memang keterlaluan Orang menado kalau minta pak Bu bapak di sorga Semua dia minta Sialom Sialom Kayak apa ci Aduh kenapa kita lupa ke pasar Mau tanya Kasih yang ada rica Oh ada Kalau ada yang tomat Yang bawang Lene Minta cabai Pak sama tomat sama bawang Ini lu mau minta apa Bilang juga kalau mau bikin Dambu-dambu Boleh minta rica Kalau ada tomat Denk bawang Lene Ini tuh menado Tapi provinsi kami Sampai sekarang pak Adalah salah satu Provinsi terkondusif Di Indonesia Di menadonya Pernah ada kerusuhan agama Karena kami di menado Diajarkan di gereja-gereja Bahwa Islam dan Kristen Itu abang adek Karena dari satu keturunan Nabi Kalau orang Kristen bilang Abraham Orang Islam bilang Ibrahim Punya anak dua Yang satu namanya Ishak Yang satu Ismail Torang jalurnya Ishak Islam jalurnya Ismail Satu papa beda mama Menurut orang menado itu Kakak adek Oleh sebab itu Jangan bakal lai Ya tuh Nah Jadi tolong orang menado Yang diperantauan Jangan bakal lai Damai itu indah Nanti kalau polisi tangkap pak Damai jone Dapat hilang Bila pak kan prinsip Damai itu indah Ini boleh Taat pada aturan Saya membayar pajak Sampai sekarang Tetap taat Kalau kita mau boleh jujur Aduh stress Serius Tapi dengan saya Membayar pajak Saya membayar apa Yang menjadi milik Tuhan Saya bisa diberkati Tuhan Pulang kamnado Kasiang Yang seberhasil diperantauan Bangun Sulawesi Utara Ya tuh Biar kedepannya Tompe Provinsi Lebih hebat lagi Sekarang saya minta dukungan Teman-teman dari Kerukunan keluarga Kawanoa Jawa Timur Mari kita sama-sama Masukin kembali Bunaken Sebagai daftar kunjungan wisata Serius Bunaken So dihapus Karena kata So jorok So kotor Dan sebagainya Sekarang Bunaken So bersih Sebagai orang Menado asli Yuk kita sama-sama Masukkan Bunaken Sebagai tujuan wisata Di Indonesia Amin Amin Coy di menado Semua ada Terakhir Yang makan babi Coba angkat tangan Yang makan babi Coba angkat tangan Ya usah malu Yang makan babi Angkat tangan Oke Buat yang gak makan babi Jangan marah ya Ini materi khusus Yang makan babi Kehebatan orang Kristen Dilihat dari dua hal Pertama Karena dia punya Jurus Selamat Hanya Yesus Kristus Kedua Karena kita makan babi Kenapa orang Kristen Harus makan babi Karena di Alkitab Yesus pernah ngusir setan Di Gerasa Setan masuk dimana Berarti babi ada apa Ngana makan babi Ngana makan babi Selesai Maaf pak ya Jadi pak Maaf ya pak Kami di menado Gak pernah ada penampakan pocong pak Gak pernah ada penampakan Macem-macem Karena di menado Babi dia makan Setan langsung Bapikir Oh Tuhan Tapi omak dia makan Bagaimana usah muncul Asik Jadi kalau kita ketemu setan pak Gak usah marah Gak usah stres Orang Islam Kalau ketemu setan Dibacain ayat kursi Orang Kristen Kesemu setan Ditengking dalam nama Yesus Padahal buat ngusir setan Paling pertama Yang harus anda lakukan Adalah Tanya dulu Setannya agama apa Jangan langsung baca Ini ternyata ada pak ustad Ketemu setan Dibacain ayat kursi Ternyata setannya agama Kristen Yang mempantu ayat Ya toh Buat dia takut Harus pindahin dulu nih setan Jadi mu'alaf Baru dia takut Ya kan Jadi orang nanya Mau usir setan Bagaimana Mongol Simple Suster ngesot Adalah setan Yang paling aneh Di Indonesia Dia cacat Kasian Karena dia ngesot Ya kan pak Dia kan ngesot Kenapa kita harus Insan Kan tinggal jalan cepat Susternya gak bisa Nikut Lo tinggal aja pak Gak usah Darah Yesus Gak usah Setinggal Dia gak ada periki Kalaupun dia nyampe rumah Suster ngesot Gak bisa Ngapa-ngapain Gagang pintu Ketinggian Dia minta dong Bukain dong Jadi suster ngesot Cuman ada Di rumah sakit Gak pernah nyeberang Ke rumah Anda bisa bayangkan Suster ngesot Di rumah sakit Koja Tanjung Priuk Mau nakutin orang Di jalan warakas Ya Sok luar rumah sakit Dia lagi ngesot Saya goblok Ada kontainer Dia balik lagi Dia mau ngesot lagi Kontainer lagi Sampai subuhnya Lewat-lewat Nyape di warakas Di rumah orang Gak nakutin Bos Paling dia minta Betadin Kenapa Paku Beling Paku Beling Beling Paku Karena kan jalan Indonesia Kan penuh dengan beling Pocong pak Kalau ada di Malang Pocong muncul Gak usah dibacain Ayat kursi Atau ayat Alkitab Kenapa Karena pocong itu Telinganya kiri dan kanan Ada kapas Jadi dia gak denger Ada kapas di dalam Sok itu pocongnya pernah teriak panas-panas Dia kan santai Karena dia gak denger Apa yang ditakuti oleh pocong Portal Sepinggang Pocong gak bisa lewat Terlalu tinggi Dia pulang Jadi santai Sudah ya Makin mahal Soalnya Makin mahal Kalau undang pemongol Kita pak diundamakan siang Pak Jokowi ambil nasi secentong Gak mungkin kita ambil dua centong Ikut-ikutan secentong Makan pak Ternyata enak banget Liat-liatan kita Maaf saya menado Mubah tambah bingo Di minyak makan Pas pampres coy Selesai gak bisa nambah Foto bersama Selesai Saya pulang Saya bilang Pak boleh bungkus Gak Enak soalnya Jadi lucu Jadi keren Sudah yang penting Abis ini kita doa makan Yang pimpin doa Tolong doa makan Jangan lama Menado Kalau doa makan Sampai presiden Dia doakan Tuh ikan Mas Soba putar Dari tadi Solalah Amin-amin Jadi doa Alkitabia Jangan bertele-tele To the point Yang penting hari ini Kita merayakan Pasca Kehebatan Pasca Bahwa Yesus Bener-bener bangkit Kalau dia bangkit Berarti dia Tuhan Buat orang Dia sah Juru selamat Buat orang Gak usah khawatir Menghadapi apapun Selamat orang Ikut Tuhan Pasti Tuhan Bela tompe hidup Amin Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Shalom Selamat malam Terima kasih